Pemirsa untuk mengisi waktu luang, sejumlah anak muda yang ada di negari Ayam Manggi melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, salah satunya dengan mengadakan pertunjukan dan latihan randai. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan kesenian tradisional randai Minangkabau, agar kesenian randai Minangkabau tidak punah di tengah kemajuan zaman saat sekarang ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam INew Sumatera Barat, selalu gunakan masker, selamat menjalankan aktivitas, bersama saya Asyar Fania, beserta suruh kabat kerja yang bertugas seundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Randai merupakan salah satu kesenian asli randai Minang yang memiliki banyak perpaduan unsur budaya dan seni, mulai dari sastra, teater, tari, musik tradisional, pencak silat, dan pakaian adat asli ranah Minang. Dalam pertunjukan seni randai, juga banyak pelajaran dan ilmu yang disampaikan, baik ilmu agama maupun pesan adat, serta pembelajaran yang diambil dari alam. Namun akibat pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, kesenian randai secara perlahan mulai terlupakan, apalagi oleh muda-mudi Minangkabau, tak banyak pemuda dan pemudi Minang yang berminat untuk mempelajari kesenian randai. Untuk mempelajari kesenian yang dimainkan oleh 7-15 orang penari, serta 2 orang pendendang atau penyanyi, dan beberapa pemain sebagai pameran utama, dan ditambah dengan pemain alat musik, tidaklah susah, hanya kurang lebih 2 bulan latihan, satu grup randai sudah bisa untuk tampil, membawakan sebuah cerita randai. Sebenarnya kalau untuk anggota randai, yang untuk lingkarannya 8 orang itu minimal, kalau maksimal 14 atau boleh lebih. Cuma kalau untuk dendang, tergantung pihak yang akan memberikan, bisa 1, 2 atau 3 dendang, bisa tambah alat musik sekitar 4 orang. Kalau sebenarnya itu tergantung dari kita memilih, kalau dari golongan sekolah, umum, sekolah pun kadang ada macam-macam, ada SD, SMP, atau SMA-nya. Tergantung kita yang akan membentuk grup randai. Yang lama 2 bulan. Untuk melestarikan seni budaya alam Minangkabau di tengah masyarakat, dan pemuda kenagadian ayam manggih, agar kesenian tradisional randai dapat digemari oleh generasi muda, dan dapat melestarikan kesenian tradisional Minangkabau, khususnya randai. Di program hari ini, untuk melestarikan budaya Minangkabau, yang selama ini mungkin telah lama, dan alhamdulillah di negari ayam manggis ini banyak grup randai yang bermunculan. Jadi untuk itu, kami negari ayam manggis bersemangat untuk membina dan memfasilitasi alat kita atau grup randai di negari ayam manggis. Pada saat ini, 4 grup randai. Sebenarnya sudah banyak grup randai di negari manggis. Kita hitung sekitar 8 grup randai. Berharapannya, grup randai ini sesuai dengan kesemisi Bapak Bupati, yang diutama dengan Bapak Selaras AS, yang itu diestarikan di divini negari, juga mengikuti kesemisi Bupati itu menghidupkan kembali budaya Minangkabau, yaitu randai di negari manggis. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.